Sebelum anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus update berita menarik lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Beginilah suasana petugas pemadam kebakaran dibantu pedagang sekitar. Mereka terpaksa membuka sebuah bangunan tak berpenghuni. Karena terdapat sebuah kebaran api di kompleks pasar mimbaan baru Sibondo. Bahkan, sebelum si jago merah berhasil dipadamkan, 4 unit mobil dan kar dikerahkan. Setelah 30 menit kemudian, petugas berhasil memadamkan api. Akibat dari insiden ini, sebagian besar isi bangunan di blok A26 lantai 2 di kompleks pasar baru mimbaan mengalami rusak. Mengingat, semua bahan terbuat dari plastik. Hanya beberapa bahan saja yang berhasil bisa diselamatkan. Ditaksir, kerugian akibat insiden ini mencapai 10 juta rupiah. Bangun melihat di sini, makanya kelihatan api meletus. Terus? Terus api meletus, saya kelihatan api meletus. Saya ambil air sama timba. Air sama timba saya sampai di sini, terus air di tempatkan api. Isinya apa saja itu, Pak? Isinya apa saja di dalam gudang ini? Isinya itu, canteng, centong, plastik. Hingga kini, tugas kepolisian terus menyelidiki penyebab kebakaran api. Namun, diduga kuat api berasal dari arus pendek listrik. Demikian info bumi aktual. Terima kasih sudah menonton!